Intro Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu menggelar upacara hari jadi Kabupaten Rokan Hulu ke 25 tahun Upacara peringatan hari jadi Kabupaten Rokan Hulu ke 25 tahun ini dilaksanakan di halaman kantor Bupati Rokan Hulu pada 1 pagi 12 Oktober 2024 Bertindak sebagai inspektur upacara hari jadi Kabupaten Rokan Hulu ke 25 tahun Bupati Rokan Hulu, Sukiman Hadir dalam upacara peringatan hari jadi Kabupaten Rokan Hulu ke 25 yakni Sekretaris Daerah Kabupaten Rokan Hulu Muhammad Zaki para asisten dan staf ahli Bupati Pejabat Eselon II di lingkungan Pemda Rohul Camat Sekabupaten Rokan Hulu Ketua MUI Ketua Lam R. Rohul Pimpinan Partai Politik Para tokoh adat Tokoh ulama dan Kepala Desa Sekabupaten Rokan Hulu Bupati Rokan Hulu, Sukiman mengatakan dalam rangka memperingati hari jadi Kabupaten Rokan Hulu ke 25 tahun Kabupaten Rokan Hulu berdiri pada tanggal 12 Oktober 1999 atau 25 tahun yang lalu dihadapkan dengan berbagai halangan serta rintangan dan hambatan sebagai Kabupaten yang baru Akan tetapi dengan komitmen bersama serta dengan semangat serta tekat yang kuat dari seluruh komponen dan elemen masyarakat Semua saling bahu-membahu untuk mengatasi Saat ini seluruh masyarakat dapat merasakan perkembangan daerah serta kemajuan Kabupaten Rokan Hulu yang dicintai Kuji dan syukur kita sampaikan kehadap Allah SWT Tuhan yang mahu kuasa Yang telah menyimpakan rahmat dan nikmat yang berada kita semua Jika pada pagi hari ini kita semua berada bersama-sama di dalam rangka kita memperyati hari jadi Kabupaten Rokan Hulu Yang ke-25 tepatnya pada hari Sabtu dan 12 Oktober 2024 Soalnya serta salam kita ucapkan Kepala Jurnal Nabi Muhammad SAW Dan mengucapkan Allah SWT Dan mengucapkan Allah SWT Dan mengucapkan Allah SWT Kepala Bukaten Rokan Hulu yang kita cintai ini Setiap berdirinya pada 12 Oktober 1999 Atau 25 tahun yang lalu Dihadapan dengan berbagai halaman Perintangan dan nampakan Sebagai semua Kabupaten baru Akan tetapi dengan komunik- komunik Dan semangat Serta kekat yang kuat Dari seluruh komponen dan elemen masyarakat Kita semua mampu Mengatasi dan melewati Berbagai tantangan tersebut Sehingga tidak kita nafikan Berbagai kemajuan dan perkembangan daerah ini Kita rasakan Walaupun diakui Belum sesuai dengan harapan dan keinginan ini Kita semua Karena berbagai keperbatasan Yang kita miliki Akan tetapi Kita harus optimis Dan mempunyai cita-cita yang besar Sebagai motivasi Dan penyicu dalam berbuat Dan berkarya Untuk memajukan Kabupaten Rokan Hulu Di masa yang akan datang Sekarang terbuka Dengan dulu Telah berusia Serumat abad Usia tersebut Tidak tergolong beliak Laki Walaupun belum tergolong dewasa Usia ini Dibawakan Menimanakan Kepada seorang manusia Sudah menunjukkan Cati diri Dan mulai Dewasa Dalam berpikir Dan bertindak Hal ini tidak jauh Berbeda Dengan keberadaan Sebuah kabupaten Dimana telah saatnya Menunjukkan Cati diri Yang membedakan Dengan kabupaten lain Baik dari sisi Kelumbagaan Pemerintahan Termasuk Masyarakatnya sendiri Kondisi ini Kilanya telah Mulai Kita raih bersama Dimana Rokanul Mulai Menampakkan Cati dirinya Sebagai Daerah yang Raih jelus Pemerintahan Yang Bernuansakan Demokrasi Serta Agamist Hal ini Kilanya Perlu Bersama Kita Buku Kita Pertahankan Dan kita Pemerintahan Sehingga Penelit-penelit Yang sudah Tunggu Dapat kita Pelihara Dan kita Sampai kepada Pemerintahan Mencati diri Yang sebenarnya Berkaca Dari sejarah Dan pengalaman Baik negara Maupun daerah Akan dapat Maju Lebih Dari Pada Negara Atau Kaya Lain Apabila Telah Mencunyai Jati Dunia Bupati Rokan Hulu Sukiman Menambahkan Dalam Hud Kabupaten Rokan Hulu Ke 25 tahun Sukiman Mengajak Seluruh Elemen Masyarakat Untuk Memajukan Rohul Serta Melestarikan Adat Istiadat Yang Ada Di Kabupaten Rokan Hulu Dari Kabupaten Rokan Hulu Eka Syahputra Dan Muhtar Lutfi Melaporkan